Pemirsa dua pemuda nekat mencuri boneka pocong yang dipajang di alun-alun Lamongan, Jawa Timur. Belum diketahui motif aksi ini, sementara pelaku masih diburu polisinya. Dua orang terekam kamera penghaus mencuri boneka pocong yang dipajang di alun-alun kota Lamongan, Jawa Timur. Usai mengambil boneka pocong, pelaku langsung tancap gas. Perisiwa ini terjadi pada Jumat Dini hari setelah pukul 00.55 waktu Indonesia Barat. Kasat lantas Polres Lamongan, AKP Vibrini sejauh membenarkan hilangnya boneka pocong tersebut. Hingga saat ini, polisi belum mengetahui motif dan juga masih mencari identitas pelaku. Ada tiga boneka pocong yang dipajang di alun-alun dengan latar belakang sepanduk yang mengingatkan betapa perbahayanya COVID-19. Boneka pocong ini sengaja dipasang oleh Polres Lamongan untuk mengambanyakan bahaya COVID-19. Terlebih saat ini, masih banyak keluarga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!